Terkait maraknya kasus geng motor di kota Jambi beberapa waktu lalu, di mana rata-rata anggota geng motor tersebut merupakan anak di bawah umur. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi menyampaikan, perlunya wadah dan perhatian untuk anak-anak tersebut agar tidak melakukan hal-hal kriminal tersebut. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jambi, Hezbollah, meminta agar pemerintah kota Jambi bisa mencari solusi untuk anak-anak di kota Jambi agar tidak terlibat dan masuk dalam anggota geng motor yang belakangan ini kerap melakukan tindak kriminal. Hezbollah juga menyampaikan bahwa perlu perhatian dari orang tua dan pemerintah kota Jambi terkait hal ini agar anak-anak tersebut memiliki wadah atau fasilitas guna menjauhi hal-hal yang bersifat kriminal tersebut. Dirinya juga menyampaikan bahwa ini menjadi tantangan bagi pemerintah kota Jambi dalam mengatasi persoalan anak-anak geng motor tersebut. Geng-geng motor yang sekarang semarak ya, segera ini mencemaskan betul untuk masyarakat kota Jambi ya, dan ini harus diantisipasi oleh pemerintah kota Jambi, mungkin bisa bekerja sama juga dengan pihak keamanan. Kira-kira sesungguhnya permasalahannya apa, nah kemudian dicari solusinya. Bisa jadi memang remaja-remaja ini mungkin tidak cukup mendapatkan perhatian dari orang tua, maupun juga mungkin fasilitas mereka untuk berkreasi, sehingga tidak menyalurkan kreasinya seperti sekarang ya, ngebut-ngebutan di jalan. Jadi mungkin tantangan pemerintah kota ini ya, jadi seiring dengan semakin majunya pemerintah kota, kita harapkan geng-geng motor ini semakin bisa dididik, kemudian dibina dan semakin bisa aman lah kota Jambi ini.